Intro Dilansir dari IDN Times Agum Gumelar minta pendukung Jokowi Jangan halalkan segala cara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi Agum Gumelar meminta pendukung Jokowi Tidak menghalalkan segala cara Demi memenangkan kontestasi Pilpres 2019 Yang akan digelar 17 April nanti 1. Silahkan tidak suka dan beda pendapat Dalam kesempatan itu awalnya Agum menyinggung Permasalahan beda pendapat di Indonesia Ia menilai beda pendapat Dan pilihan adalah hal yang wajar Dalam negara demokrasi 2. Kalau tidak suka pemerintah Jangan ikut gerakan radikal Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional ini Mengkritik kelompok yang tidak suka Terhadap pemerintah Dengan mendukung gerakan radikal Kalau tidak suka ke pemerintah Tidak masalah Tapi jangan ketidaksukaan ke pemerintah ini Kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan Radikal Itu keliru besar Pesan Agum 3. Tetap ikut aturan dan etika demokrasi Agum menambahkan Bagi mereka yang tidak senang dengan pemerintah Haruslah mengikuti aturan dan etika demokrasi yang ada Ia menyarankan agar penentuannya dilakukan Pada saat pencoblosan Pilpres pada April mendatang Kalau tidak suka ada arenanya 17 April nanti silahkan pesta demokrasi Tapi ikuti Ikuti taati aturan etika norma demokrasi Ibu Agum 4. Jangan kampanye dengan membodohi masyarakat Agum yang merupakan Gubernur Lemhan Nas ke-11 Lalu memberi contoh kampanye pilkada yang menggunakan isu agama Agum menyinggung memilih pemimpin beda agama yang dapat membuat seseorang masuk surga ataupun neraka Itu tidak mendidik rakyat kita Itu membodohi rakyat kita Seseorang diputuskan masuk surga negara Bukan oleh Kapolri, Panglima TNI, Gubernur, Kiai, Ulama, Ustadz Habib Yang menentukan Tuhan Yang Maha Esa Jangan membodohi rakyat Kata Agum Terima kasih telah menonton!